Berawal dari kegiatan patroli yang dipimpin oleh Kapten Infantri Mahardika dan Pos Kedibam di wilayah Kelimin pada minggu 26 Maret, Tim Satgas UNIF R514 Kosrat evakuasi masyarakat Kroptak di tengah hutan. Dalam kegiatan patroli, Tim Satgas UNIF R514 Kosrat menemukan beberapa masyarakat yang nampak kebingungan di tengah hutan. Setelah ditanyai, benar saja mereka bukan penduduk asli distrik Kenyam. Melainkan berasal dari distrik Kroptak, sebanyak 52 orang yang sudah melakukan perjalanan selama 4 hari menuju distrik Kenyam. Akibat khawatir akan teror dari KKB yang menghantui. Hewan, ternak, babi pun ikut serta dalam perjalanan ini. Bergegas gabungan TNI-Polri dari Kenyam dengan pimpinan dan Satgas UNIF R514 Kosrat dan Kapolres Duga datang untuk menjemput masyarakat dengan menggunakan beberapa kendaraan dan langsung mengangkut ke Kenyam dengan menggunakan kendaraan. Kemudian masyarakat menuju Polres Duga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan oleh Tim Kesehatan Gabungan TNI-Polri dan pemberian makanan gratis. Dalam rilis tertulis dan Satgas UNIF R514 ECE Late Call Infantry Rinto Wijaya menyampaikan bahwa sebagian besar kondisi masyarakat dalam keadaan sehat setelah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh Tim Kesehatan TNI-Polri. Pihaknya pun memberikan masyarakat distrik Kroptak bantuan logistik maupun bantuan moril untuk menghilangkan trauma mendalam akibat teror KKB. Apapun yang masyarakat inginkan, pihaknya siap membantu. Dari Tim Ika Papua, Natan Making, Kontributa Rai News melaporkan.